Selama mengikuti proses pendidikan calon guru penggerak, saya mendapatkan materi yang luar biasa. Materi yang bisa memberikan perubahan dalam sikap saya, perubahan dalam pemikiran saya. Materi-materi yang akan menjadi fondasi, saya melakukan yang terbaik di ruang kelas saya, memberikan yang terbaik kepada murid-murid saya. Tema modul saat ini berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Di situlah saya menemukan, saya bisa mengevaluasi apa yang sudah saya lakukan dan saya bisa merancang program yang lebih baik untuk murid-murid saya. Sebelumnya, saya saat mengajar selalu berorientasi tuntasnya materi. Saya yang senang mengajar, siswa pun nampak senang belajar. Ketika waktu bergulir, bulan demi bulan, satu semester selesai, dua semester selesai, dan setelah melaksanakan penilaian akhir semester, semuanya terasa kutus. Tapi setelah mempelajari materi pada modul kali ini, dalam pendidikan kawan-kawan penggerak dengan tema pembelajaran berdiferensiasi, saya menemukan sesuatu yang tidak, sesuatu yang lebih berdampak untuk aktifitasnya. Saya sadar, saya tahu persis, bahwa dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi, akan banyak tantangan, akan ditemukan banyak hambatan. Namun, saya tetap akan optimis. Hal ini akan terus saya jalankan, karena selain memiliki fondasi teori yang sangat kuat, saya bisa memastikan dampaknya sangat bagus untuk murid-murid saya. Tantangan bisa muncul secara interest dari diri saya. Tantangan juga bisa muncul dari luar. Tapi, saya akan terus berkomitmen, berintegritas, bahwa ini memiliki dampak yang positif. Selama mengikuti proses pendidikan calon guru penggerak, saya mendapatkan materi yang luar biasa. Materi yang bisa memberikan perubahan dalam sikap saya, perubahan dalam pemikiran saya. Materi-materi yang akan menjadi fondasi saya melakukan yang terbaik di ruang kelas saya, memberikan yang terbaik kepada murid-murid saya. Tema modul saat ini berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Di situlah saya menemukan, saya bisa mengevaluasi apa yang sudah saya lakukan, dan saya bisa merancang program yang lebih baik untuk murid-murid saya, agar merasa mereka bisa berkembang, lebih optimal, lebih sesuai dengan kodat mereka. Materi-materi yang dipelajari dalam setiap modul dalam pendidikan calon guru penggerak memiliki keterkaitan yang sangat kerap. Pembelajaran berdiferensiasi tidak bisa dipisahkan dengan materi pada modul sebelumnya, yakni budaya positif. Bahkan, dikaitkan dengan materi sebelumnya dan sebelumnya lagi. Dan saya yakin, ini juga materi berkaitan langsung dengan yang akan saya dapatkan pada episode selanjutnya. dan ini adalah salah satu dari kelas. The uniform they are wearing is called every Wednesday. Say hi! Say hi! Where is it even? Am I not? They always complete the class with this video. That is me!